Inilah yang terjadi jika anda mengkonsumsi pepaya setengah matang selama 30 hari Nah, sekarang kita akan bahas buah sejuta umat Namun banyak umat yang belum tau kesaktian ini buah Buah ini dikenal dengan nama buah gandul Ocok mikir sih macem-macem loh Dikenal pula dengan nama kates atau buah pepaya Sekarang yuk kita bahas kesaktian dari buah ini Jika dikonsumsi minimal 1 per 4 buah setiap hari selama 1 bulan penuh Yang kita bahas ini adalah pepaya setengah matang ya Karena yang sakti mandraguna itu yang pepaya setengah matang Keuntungan mengkonsumsi pepaya setengah matang adalah sebagai berikut Yang pertama, dikau tidak akan lagi mengalami yang namanya bedegelen Atau konstipasi atau susah buang air besar Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan pepaya setengah matang banyak mengandung enzim pepain Dan enzim kaimu pepain pada pepaya Dimana kedua enzim ini menurut Journal of Medical Plant Studies Bisa melunakan tekstur fesis atau tekstur BAB yang keras menjadi tapai yang lembut Yang akan mudah dikeluarkan tanpa kerja keras banting tulang Yang kedua, keuntungannya adalah dikau akan mudah menurunkan berat badan dengan cepat Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan ketika saluran pencernaan kita selalu lancar mengeluarkan BAB tepat waktu Maka proses metabolisme tubuh akan meningkat Dimana proses metabolisme ini adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi Dengan kata lain, makanan yang kita konsumsi oleh tubuh akan lebih cepat dikonversi menjadi energi Jadi bukan cuma dijadikan lemak dan disimpan di dalam tubuh saja Tapi ya tetap pola jaga makan loh re Ocok mentang-mentang konsumsi kates makannya ngawur gak aturan Yang ketiga itu adalah tulang dan gigi Anda menjadi lebih kuat Berdasarkan penelitian dari IOSR atau Journal of Pharmacy and Biological Science yang membandingkan nutrisi pepaya setengah mateng dan pepaya yang sudah mateng Ditemukan bahwa kandungan kalsium pada pepaya setengah mateng 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada pepaya yang sudah mateng Sebagai informasi tambahan, bahwa kalsium sendiri memiliki peranan sangat penting untuk pembentukan struktur gigi dan tulang Maka dari itu, konsumsi pepaya setengah mateng sangat berbanfaat bagi Anda yang memiliki masalah pada gigi dan tulang Baik itu karena patah tulang maupun penyakit osteoforosis Atau yang jarang sikat gigi nih boleh dicoba nih biar gak bolong Yang keempat itu adalah menjauhkan Anda dari penyakit kanker Masih melansir dari Journal of Pharmacy and Biological Science tahun 2013 Ditemukan bahwa kandungan antioksidan pada pepaya setengah mateng 2 kali lipat lebih tinggi dengan pepaya yang sudah mateng Dimana kandungan senyawa antioksidan yang ditemukan pada pepaya setengah mateng adalah flavonoid, tanin, dan saponin Senyawa antioksidan tersebut dapat membantu Anda melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit degeneratif Salah satunya adalah penyakit kanker Yang kelima itu adalah tubuh Anda akan menjadi lebih segar dan sehat Berdasarkan informasi dari situs menindia.net Pepaya setengah mateng mengandung senyawa antioksidan polifenol yang sangat bermanfaat sebagai anti-aging atau anti-penuaan Selain itu senyawa polifenol pada pepaya setengah mateng dapat membantu regenerasi sel-sel tubuh Artinya sel-sel tubuh yang rusak akan diperbarui sehingga Anda akan menjadi lebih segar, lebih semangat, dan lebih berstamina Jika mengkonsumsi pepaya setengah mateng selama 30 hari penuh Yang keenam itu adalah bagi Anda yang sedang menyucui produksi asi akan menjadi lebih melimpah Wanita yang telah melahirkan dan sedang dalam masa menyusui harus banyak makan pepaya setengah mateng untuk meningkatkan produksi asinya Hal ini didukung oleh informasi dari situs netsmed.com yang mengatakan bahwa pepaya setengah mateng bersifat laktogenik Artinya pepaya setengah mateng dapat merangsang hormon laktogen atau hormon-hormon yang memproduksi asi setelah melahirkan Yang ketujuh adalah imun tubuh Anda menjadi lebih kuat dari serangan virus Mengutip dari situs National Library of Medicine Kandungan nutrisi yang ada pada pepaya setengah mateng Salah satunya adalah enzim protes Sebagai informasi, enzim protes memiliki peranan penting dalam tubuh Anda Salah satunya adalah untuk mengatur sistem kekebalan tubuh Anda dari serangan virus So mulai sekarang gak perlu konsumsi obat yang aneh-aneh Weh segera dimainkan biar pedagang buah bisa menikmati tahun baru dengan hati gembira Oh iya jangan lupa follow Follow-follow rek Mas Sagi Indonesia Biar semangat ngonten Soalnya ngonten ini perlu riset mendalam rek Oke tetap semangat dan yuk lawan kemustahilan bersama Mas Sagi Indonesia Sagi Indonesia